Terima kasih. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Pertanyaan media juga, gimana kalau nggak lolos 8 besar? Ya itu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI kita berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat itu yang kita pegang. Puas nggak? Ya puas. Tapi tadi, jangan ini dipotong-potong. Ya, ini kadang-kadang ke Indonesia nih, oh Erick Thohir, Pak Iwan, Pak Agum. Nggak, kita ini berkesinambungan. Kalau kita mau bersinambung. Yang tadi saya bicarakan lagi berulang-ulang. Juara SEA Games itu bukan karena SEA Games. Kebetulan Pak Zainuddin waktu itu mentora atas intusi presiden mempersiapkan untuk U20. Yang akhirnya punya TC jangka panjang dan hasilnya di SEA Games. Nah, sekarang juga dengan nanti ada pemerintahan baru Pak Prabowo, ya kita berharap tentu tadi lebih lagi ditingkatkan prestasi sepak bola kita. Karena kebetulan, ya, kalau dulu level Asia Tenggara, sekarang levelnya agak Asia. Ya, artinya apa? Tadi, ya, pemerintah harus meningkatkan komitmen, kita PSSI pun sebagai manajemen profesional harus meningkatkan kinerja. Itu kan? Jadi nggak bisa. Pemerintahnya komit, PSSI-nya bobo. Atau PSSI-nya bergerak, tapi nggak disupport pemerintah, ya selesailah. Kalau bicara komitmen, berarti artinya udah ada omongan ke Cana Sintayong, ini kalau lolos perpanjangan berapa tahun Pak Kondak-Kondak? Dekatnya sampai 2027, Pak. Ya, 2027 saya udah ngomong. Berarti sampai Piala Asia 2027, Pak. Kenapa nggak pernah nanya Coach Nova, Coach Indra, gitu. Atau Coach Mochi, gitu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola sporter. Terima kasih sudah menonton.